Hai sudah terjadi satu komunikasi antar saya dengan Dewi terkait dengan masalah yang sering dihadapi dengan suaminya jadi memang kan kalau kita lihat itu banyak sekali hal-hal yang di dita-dita media sosial mengenai masalah Tengku Dewi dengan Andrew baru kemarin itu pertemuan secara langsung itu bisa terlisasi dan semua masalah-masalah yang menjadi ganjalan di hatinya Tengku Dewi sudah disampaikan kepada kami sebagai sosial hukum karena kemarin juga itu Tengku Dewi sudah menandatangani kuasa yang memberikan kuasa kepada Tengku Dewi secara resmi untuk menjadi kuasa hukumnya dia dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi dan sedang dihadapi antara Tengku Dewi dengan Andrew itu memang sesinya itu adalah sesi di mana Tengku Dewi mengerikan semua apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya sampai yang terakhir dan setelah melalui suatu proses pertimbangan dan pemikiran yang cukup panjang Tengku Dewi menyampaikan bahwa dia ingin segera mengakhiri perkawinannya dengan Andrew dengan meminta kami untuk mengajukan cerai ke pengajian agama dan kuasa sudah kami terima maka mulai hari ini kami akan melakukan proses yang namanya itu menyusun pembatan perceraian Tengku Dewi terhadap Andrew itu yang merupakan tasapu hasil yang paling penting dari sekian banyak pembicaraan yang kami lakukan dengan Tengku Dewi kemarin hari ini kita sudah mulai proses ya, sudah mulai proses pembatan cerainya kita harapkan dalam waktu dekat mungkin minggu depan ya minggu depan itu kita sudah bisa mendapatkan pembatan cerai Tengku Dewi terhadap suamanya Andrew itu yang bisa kami sampaikan jadi alasannya Tengku Dewi untuk mengajukan pembatan kepada Andrew ini tentu terkait dengan masalah perilaku ya perilakunya Andrew yang dari awal perkawinan ini mereka nikahnya sudah lebih kurang 11 tahun ya sudah ini akan ada anak kedua yang akan lahir tapi tadi mulai tahun-tahun pertama perkawinan antara Tengku Dewi dengan Andrew ini ada satu kebiasaan buruk atau perilaku yang buruk dari Andrew yang tidak pernah berubah jadi selama 11 tahun perkawinan itu kebiasaan buruk ini tidak pernah berubah kebiasaan apa itu kan begitu ya kebiasaan memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar istrinya Tengku Dewi jadi kalau bahasa kerennya itu selingkuh dan sekarang ini juga masalah ini mencuat kan juga kena adanya persingkuhan yang dilakukan oleh Andrew nah jadi ini yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh Tengku Dewi karena bukan sekali dua kali ya bukan sekali dua kali kalau sekali dua kali, tiga kali mungkin ya hilang ya tidak ada manusia yang sempurna tidak ada suami yang sempurna tapi paling tidak ada suatu keinginan dari suami atau dari Andrew untuk memperbaiki perilakunya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya jadi jangan melakukan kesalahan yang berulang kalau melakukan kesalahan yang berulang kan ini kelihatannya bahwa memang tidak ada keinginan tidak ada upaya yang ingin dilakukan oleh Andrew patut diduga, patut diduga untuk memperbaiki perilakunya yang tidak baik tersebut nah sekarang pertanyaannya kan tidak ada istri yang mau dong suaminya punya hubungan dengan wanita lain meskipun hubungan itu singkat hubungan itu tanpa status hubungan itu hanya iseng-isen tapi saya kira tidak ada istri di dunia ini yang rela suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain nah jadi ini yang menjadi persoalan yang paling utama dan tentunya itu kan memberikan suatu tekanan mental bagi Ratu Gu Dewi dan itu membuat Andrew tidak ada kecocokan lagi diantara mereka berdua dan bahkan itu membuat si Dewi yakin bahwa jika meneruskan perkawinannya dengan Andrew telakuan Andrew ini tidak mungkin atau patut diduga tidak mungkin bisa dirubah lagi karena sebenarnya takut tidak berubah jadi kalau menjadi pertanjang perkawinannya Tengku Dewi sudah tidak siap untuk menghadapi perilaku suaminya yang mungkin akan terus berlanjut dan tidak berubah dan Tengku Dewi juga berhak untuk merasakan hidup yang bahagia tanpa ada pressure mental akibat perilaku suaminya yang kurang setia atau tidak setia jadi memang itu salah satu materi yang kita bicarakan satu adalah dari sisi psikologis ya bagaimana seorang istri yang lagi dalam keadaan hamil tua dua bulan lagi yang akan melahirkan di tengah proses kehamilannya itu dia harus mengajukan pembuatan cerai kepada suaminya sebentar seorang istri yang sedang hamil dan akan menyambut kelahiran anaknya itu biasanya kan butuh seorang suami sebagai penanti tapi kelihatannya kemarin Tengku Dewi sudah sampai kepada satu keputusan dia lebih baik melahirkan sendiri dengan baik tanpa ada suatu tekanan mental, pikiran, gangguan, apapun dari perilaku-perilaku yang diber oleh Andrew selama 11 tahun ini yang terus berulang jadi dia merasa bahwa dia akan lebih tenang kalau memang melahirkan anaknya itu sendiri ya tanpa ada suami sekalipun yang menampingi buat dia tidak masalah, dia siap itu dari sisi psikologisnya dan kamu juga membahas dari sisi hukumnya dari sisi hukum positif dan sisi hukum agamanya jadi kami harus sampaikan bahwa memang kalau secara fikir formula seorang istri itu boleh mengajukan gugatan terperaih kepada suaminya atau misalnya itu huluk ya kalau tidak salah itu ya secara hukum Islamnya ketika suami istri itu merasa bahwa dia sudah haknya dilanggar dan kemudian dia merasa dilakukan dengan cara yang tidak senang jadi haknya dilanggar jelas sebagai seorang istri harusnya haknya adalah mendapatkan cinta dari suaminya itu perhatian dari suaminya itu satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan cinta, perhatian dan juga yang berhak untuk menikmati hubungan suami istri itu adalah dia sebagai istri ini sudah tidak lateralisasi karena edru sudah berulang-ulang ketawa selingkuh dan sudah dimaafkan dan ini tidak berubah kemudian ada perlakuan yang membuat si istri itu merasa dia mendapatkan tekanan atau diperlakukan tidak adil jadi ini juga terkenungi nah jadi dengan kondisi yang seperti itu maka secara hukum positif maupun hukum kompilasi hukum Islamnya atau hukum Islamnya boleh saja seorang istri yang sedang hamil itu mengadukan hubatan cerai kepada suaminya mungkin nanti ada beberapa syarat yang harus dikenungi ini salah satunya misalnya dari yang harus dikenungi itu adalah masa idahnya akan kita panjang jadi artinya sampai si bayi itu lahir si istri ini tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain atau menjalin ikatan hubungan dengan laki-laki lain jadi ini hanya untuk memastikan dan menjamin bahwa anak yang dilahirkan oleh istri yang sedang hamil dan bergugat suaminya itu bahwa anak yang dilahirkan itu jelas adalah anak dari suaminya yang sedang lagi dalam proses pertanyaan tersebut jadi hanya itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan tapi kalau secara hukum boleh apa tidaknya ternyata boleh jadi oleh karena itu tidak menghalangi Teguh Dewi untuk segera mengajukan hubatan cerai kepada emru dan oleh karena itu makanya kami katakan minggu hari ini akan diproses hubatan cerainya dan mudah-mudahan minggu depan sesuai dengan keinginan Teguh Dewi hubatan cerai tersebut sudah bisa dira-daftarkan di balai negara oleh masalah hartakologi ini kemarin Teguh Dewi menyampaikan bahwa ketika mereka masuk ke dalam pertanyaan tersebut mereka sudah dilengkapi dengan perjanjian peranikah jadi oleh karena ada perjanjian peranikah tersebut itu akan lebih memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah golong gini karena sudah jelas mereka menguadai harta mereka masing-masing tidak ada percam kurang harta itu yang terdapat masalah harta tentu kalau percerian itu kan akibatnya lagi yang harus diselesaikan harta adalah anak-anak nah karena anak-anaknya itu masih di bawah umur tentu kita akan mintakan bahwa anak-anak ini juga baik yang sudah ada sekarang maupun yang akan lahiran dalam waktu 2 bulan ini itu pasti tentu akan lebih tepat berada dalam perawatan dan hak asul ibunya meskipun mungkin tidak mengurangi haknya itu untuk bertemu dengan anak-anaknya karena kemarin saja Teguh Dewi bilang bahwa anak-anaknya itu diberikan kesempatan untuk politikan dengan Andrew ya ini kan sekarang mereka kan lagi pisah nih lagi pisah nih ya gak satu rumah nih karena masalah yang ada itu nah tapi tetap melalui orang-orang rumah melalui ART Teguh Dewi mengizinkan anaknya itu untuk bertemu dengan Andrew ya sebagai ayah dari anak ini untuk politikan jadi artinya lah setelah terjadi perseraian pun diharapkan akan seperti itu artinya Teguh Dewi tidak akan memutus hubungan selaturahmi antara anak dengan ayah tapi kalau mengenai masalah hak asurnya Dewi tentu ingin anak-anak yang masih di bawah umur ini adalah dalam pengasuhannya dia dan tentu juga dengan hak-hak yang berkait yang diizinkan dan dibenarkan oleh undang-undang seperti hak nafkah pendidikan, kesehatan buat anak-anaknya gitu ya dan juga mungkin nafkah hidup juga buat si Teguh Dewi sampai ada pertahunan lagi itu beraturan hukum meskipun kita tidak mengharapkan itu akan dilakukan yang hak-hak nafkah istri itu tapi setidaknya hak-hak yang diizinkan oleh undang-undang untuk kita mintakan dalam bubatan petera tersebut kita akan mintakan bang, tadi juga aku bilang tidak sekali dua kali bang mungkin ada beberapa wari yang tertipu bang ketahuan sama Teguh Dewi dan sama Endro dan mulai pertama kali ketahuan itu tuh kapan memang keberadaan? ini peningkatan dia berapa ya? ya, jadi kalau secara detail si Dewi tidak menjelaskan kepada kami dan kami juga tidak ingin bertanya detail karena untuk mengingat-ingat suatu petera yang tidak menyenangkan itu pasti tidak akan baik buat Dewi apalagi dalam kondisi yang hamil tapi kalau dari pembicaranya dia dia sampaikan bahwa tahun-tahun pertama jadi mungkin dari mulai tahun-tahun pertama satu-tahun dua tahun itu sudah ada lah suatu kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh Endro tapi mungkin ya Teguh Dewi masih belum besar hati mungkin itu satu kekilapan ya bahkan mungkin bantu untuk meredakan situasi itu ya nah dengan orang yang cukup dikenal juga sih sebenarnya saya nggak boleh sebutkan namanya kan begitu ya nah dan kemudian terjadi lagi seperti itu terjadi lagi seperti itu ya Teguh Dewi juga coba juga kembali memaafkan nah jadi dia tidak bilang jumlahnya tapi kalau dibilang berulang-ulang saya indahkin itu pasti bilang lebih dari tiga kali ya lebih dari tiga kali nah sementara lah gue aja ngomong jangan sampai tiga kali kan begini ini kok udah lebih dari tiga kali ya saya kira kondisi mana sih yang mau atau istri mana sih yang mau membiarkan suaminya berulang-ulang melakukan hal-hal seperti itu dan bukti-bukinya juga ada gitu ya jadi artinya tuh Dewi juga menemukan beberapa bukti-buki perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami dan itu akhirnya membuat si Dewi ya harus mulai mengevaluasi perkawilan mereka itu dan dia sampai kepada satu titik ini gak bisa diteruskan perkawinannya ya ini sudah gak sehat perkawinannya jadi ini bicara bukan bicara mengenai masalah cinta atau tidak cinta tapi ini bicara mengenai masalah sebuah perkawinan yang sehat ya ya jadi Dewi juga mengatakan kalau satu kali dua kali oke lah tidak ada manusia yang sempurna seorang berkesalahan tapi kalau udah lebih dari tiga kali mungkin dilakukan itu kan berarti kan sudah 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 karakter ya sudah tabiat nah kalau karakter dan tabiat ini kan gak bisa dirubat ya kalau misalnya kemudian pastinya itu terjadi sekali terus kemudian dia menunjukkan sikap yang betul-betul ingin merubah dirinya kalau misalnya ya mungkin Dewi juga akan akan welcome lah untuk memaafkan tapi sudah mengulang-ulang dimaafkan tapi tetap seperti gak ada artinya gitu ya ya maaf yang diberikan oleh Dewi itu karena kemudian terulang lagi terulang lagi gitu loh dan dia berpikir bahwa kalau begitu terus-menerus bisa hancur untuk kehidupan bukannya rumah tangga anak-anak tapi juga mentalnya dia jadi dia berpikir bahwa dia harus move on dan dia harus menjalani sebuah kehidupan yang lebih baik dari apa yang hari ini dia jalani dan hingga dia sampai kepada keputusan untuk menggunakan kantor kami mengunjungi keubatan perceraian kepada Andrew tadinya sih tidak tidak bicara masalah perceraian dan topik dalam topik apa dalam topik komunikasi kami sebelum terjadi pertemuan itu sebenarnya belum bicara tentang masalah perceraian masih bicara tentang masalah-masalah yang terjadi termasuk terkait dengan masalah di mana keberadaan Andrew dengan wanita siapa itu masih seperti itu pembicaraannya dan juga termasuk ada hal-hal lain yang naik di media sosial bahkan ada satu orang yang juga mencoba mencetekkan Tengku Dewi dengan dengan dia begitu ya dan mencoba memperim bahwa Tengku Dewi juga adalah orang yang seperti ini tapi dalam perjalanannya yang ini disingkirkan kita pending dia lebih fokus pada mengajukan buatan perceraian tidak ada komunikasi jadi untuk menjaga mental untuk menjaga segala sesuatunya agar Dewi itu tenang dari pertemuan kemarin itu dikatakan bahwa hari ini Dewi dengan Andrew sama sekali sudah tidak ada komunikasi karena memang Dewi tidak ingin dulu untuk komunikasi karena dia ingin menenangkan Dewi dan ingin mempersiapkan proses kelahiran anaknya yang kedua ini sehingga komunikasi itu hanya melalui orang rumah ya orang rumah hanya si Dewi ARPA yang diseratakan mungkin driver gitu ya jadi mungkin pada waktu anaknya juga jalan sama Andrew untuk politikan sebagai seorang ayat ini juga komunikasi tidak dengan Dewi tapi dengan orang rumah jadi hari ini betul-betul sampai kemarin kita ketemu Tengku Dewi dengan Andrew sudah putus komunikasi terima kasih menonton! Terima kasih telah menonton!